Intro Deklarasi damai dalam rangka mensukseskan Pilkades di Sarolangun, Jambi. Kegiatan deklarasi diimpin oleh Wakil Bupati serta didampingi oleh Polres Sarolangun dan Kepala Dinas terkait. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh para calon Kepala Desa sekabupaten Sarolangun. Pilkades dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pada tanggal 30 Juli 2018, pada tanggal 2 dan 6 Agustus 2018. Dari 39 desa yang melakukan pemilihan dengan 138 orang calon Kepala Desa, Pilkades telah selesai dilaksanakan semua berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang serius. Memang sempat ada yang tidak menerima hasil keputusan dengan alasan diduga ada indikasi kecurangan. Namun masalah tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga bisa dijamin akan menimelisir resiko gejolak di desa tersebut. Hari ini kita telah memaksanakan iklan Pilkades Damai. Yang Pilkades Damai harapan kita betul-betul menerima hasil dalam pelaksanaan itu tidak ada lagi persoalan-persoalan. Jadi suka kita menerima hasil persoalan-persoalan dari dini. Sehingga dalam pelaksanaan itu tadi sudah kita sampaikan setelahnya setiap, kalau begitu siap menang dan siap telah. Kalau sudah menemukan yang bersama, itu sudah bersama, jadi sudah ada 10 poin yang disempatkan. 152 kesonil juga dibantu bersama-sama dengan TNI dan Bagi Kodim 041. Kalau daerah-daerah yang sudah kita tetapkan yang terbatas dari rawat? Salah satunya yang kami klasifikasikan itu mengenai jauh atau tidaknya lokasi TPS ke tempat pengamanan. Saya ulangi, kesatuan. Itu masuk dalam klasifikasi yang jauh, itu kami klasifikasikan yang cukup rawat. Tapi kalau yang dekat, kami klasifikasikan aman. Tentunya ini juga membagi mengenai penempatan anggota. Pada TPS yang klasifikasinya aman, kita tempatkan dua anggota kepolisian. Nanti dibantu dengan LIMAS dan juga KKP. Dari Jambi, Andra Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Andra Tribrata.